Halo, ketemu lagi dengan saya Riri Krisyan di Gascom Channel Kali ini saya akan mengulas tentang penyimpanan atau storage Serta akan mengulas tentang bagaimana cara kerja SSD Gimana cara memilih SSD yang baik Gimana cara memilih SSD ini Biar performanya panjang dan lain-lain Dan menjelaskan tentang controller, chipset, charge, DRAM Sama flash 3D 9 flash Nah, seperti itu bro ya Nanti itu di bagian tengah-tengah Tapi kali ini saya akan mengulas tentang storage Yang kalau masih zamannya mechanical hard disk Atau disebut hard disk 3,5 Ini tuh orang masih brand minded Kalau nggak sikit, ya western digital Paling jelek lari ke Toshiba Cuma 3 brand Begitu ada produk hard disk yang baru Merk Samsung, merk apa Merk apa ini Mending sikit lah Mending WD lah Mending Toshiba lah Nah, gitu bro Tapi sejak keluarnya SSD ini Ini agak kacau Karena brand-brand besar masih oke lah ya Tapi keluar brand-brand baru Yang bisa dibilang ini brand apa ya Ini bagus nggak ya Kok murahnya kebangetan ya Sedangkan brand yang besar itu di harga 300 Misalkan brand ini bisa 190 Bisa 200 Ini gimana sih dalamnya Nah, nanti kita bongkar bro Dalamnya ini gimana Apakah benar Nah, seperti itu loh bro Jadi SSD ini masih belum bisa jadi patokan Aku harus pakai mana ya Karena Chipset Sama controller ini dijual bebas Dan pabrik Cina tinggal membuat-buat-buat aja bro Kamu membuat apa aja bisa di sana Berbeda dengan hard disk Jadi sudah dipatenkan ya Mulai dari piringannya sendiri Ada ininya Jadi lebih ribet hard disk Tapi kalau SSD lebih simple Tinggal PCB board-nya Ditambah casing Sudah bisa dijual Makanya SSD NVMe Itu brand-nya banyak banget Kali ini saya akan mencoba di Size-nya di 240-256 GB Saya ambil di tengah-tengah Antara 128 dan 512 Jadi saya ambil di tengah-tengah nih bro Ini saya akan tes semuanya Di beberapa software Jadi biar akan-akan paham Membeli SSD itu yang seperti apa Karena banyak brand yang Baru-baru Yang gak jelas-jelas itu Nulisnya gak jelas Nge-claimnya gak jelas Nge-claim produknya sendiri loh ya Bukan claim rusak Terus abis itu Speknya gak ditulis jelas ini MTBF-nya berapa Reach-cribe-nya berapa Apakah benar sesuai dengan DOS Garansinya gimana Memakai chipset apa Kontrolernya apa Itu tidak dijelaskan di DOS Kenapa? Karena takut Kalau aku memakai chipset jelek Memakai kontrol jelek Nanti gak laku Yang penting gambarnya keren DOSnya menarik Harganya murah Maka menjadi Apa ya namanya Demand market Nah kali ini saya akan membedah Tanpa harus menjelekan produk lain Ada brand A Ada brand B Ada brand C Dan ada brand D Nah seperti gini bro Oke Sekarang waktunya saya tes Mulai dari brand A dulu bro Untuk di software crystal benchmark Oke kali ini saya akan mengetes Empat brand dengan Saya tutupin merknya Karena saya tidak mau menjatuhkan brand lain Ada brand D Brand C Brand B Brand A Ini di market base sangat murah banget Mulai dari harga Rp290.000 sampai Rp200.000an Dan di Rp300.000an sampai Rp400.000an Yang Rp256.000an Ini saya tes dulu Di software pertama Yaitu Crystal Benchmark Software yang umum Dipakai sama semua reviewer Bahkan brand-brand besar Untuk mengetes Suatu produknya Oke bro ya Pertama-tama untuk brand D Nah ini brand D dulu Ini saya cek di Crystal Benchmark di 1GB Untuk readnya di 533 Dan writenya di 467 bro Jadi kecepatan membacanya Di 533 Dan kecepatan menulisnya Di 467 Oke bro ya Sekarang kalau untuk brand C Ini readnya di 540 Dan writenya di 469 Jadi lebih unggul 7 MB Daripada brand D bro Oke Terus habis itu Kalau untuk brand B Brand B ini Readnya Jamisoro Di 561 Berarti melebihi Dari brand C Dan brand D bro Ini untuk writenya Hancur banget Hancur banget Di 344 Nah ini bro Jadi ini Kalah jauh ini Ini writenya Karena yang kita lihat itu Write bro Bukan read Read membaca Tapi pada waktu copy Pada waktu load Pada waktu sebagian karir itu Ini akan terasa lemot Karena writenya yang sangat kecil bro Sekarang untuk brand A Brand A ini readnya di 523 Dan writenya di 506 Berarti selisih sekitar 7 MB Daripada brand C Tapi writenya 500 sendiri bro Lainnya masih 460an Ini 506 MB bro Berarti ini nomor 1 bro Nomor 2 di brand C Nomor 3 di brand D Dan nomor 4 di brand B Sekarang saya tes di 64 MB Tadi kan 1 GB 64 MB Brand D ada di 533 Dan writenya di 467 Sama Dan brand C Di 542 Naik lagi nih bro 542 Writenya di 468 Readnya lebih tinggi Daripada 1 GB test Terus abis itu brand B Turun readnya 1 MB Di 559 Writenya Tambah ambles Menjadi 348 Terus abis itu kalau untuk brand A Readnya di 523 Dan writenya di 506 Stabil 1 GB Sama tes 64 GB Masih stabil brand A Jadi brand A Unggul bro Oke Untuk software kedua Saya coba di HD Tune Ini sama aja dengan Crystal Benchmark Cuma lebih lengkap Lebih detail Karena kan bisa custom Apapun tesnya Nah sekarang saya tes di HD Tune Di 2 GB Untuk brand D Readnya Itu di 457 Dan writenya di 454 Readnya stabil banget Tapi tiba-tiba dia drop ke 30 MB Wut Langsung dia naik lagi ke 457 Stabil sampai ke belakang Kalau writenya itu Stabil like turun gini aja Biasa Oke Jadi ini masih dibilang Kategori SSD Oke bro Nah Terus kalau yang brand C Ini readnya di 480 Lebih tinggi lagi bro 2 kali bro Lebih tinggi daripada brand D Ini readnya stabil Dan turunnya cuma hanya di 400 MB Naik lagi ke 480 Cuma turun sebentar Naik lagi Tapi kalau Readnya ya stabil Naik turun Naik turun Naik turun Seperti gitu bro Sekarang kalau untuk brand C Nah brand C ini Readnya Josh Dia di atas sendiri 559 560 lah Tapi writenya 348 Jadi jeda gini bro Kesenjangan sosial ini bro Ini kurang ciamik Sorok Membacanya jebet Tapi pada waktu Writenya ngopi Dan lain-lain Itu akan lemot Nanti kita akan tes bro Jadi ini tetap 2 software kalah Sekarang untuk brand A bro Nah ini Tadi menang 2 kali Sekarang apakah menang lagi Untuk brand A ini Readnya di 496 Stabil di atas Tidak pernah turun Terus habis itu Writenya di 477 Dan stabil bro Berarti 3 software Brand A menang Ini secara real Jadi tidak ada edit-editan Nanti akan-akan bisa cek sendiri Cipta akan beli produknya ini Dan dites sendiri lah Benar gak sih omongan saya Nah seperti gitu Berarti intinya 3 software Eh 2 software Dengan 3 kali tes Itu brand A menang bro Readnya stabil Bacanya Writenya juga stabil Nah seperti gitu bro Oke sekarang Saya coba tes Kalau copy file kecil itu Udah biasa 1GB 2GB Sekarang saya akan coba Tes copy di 100GB Dengan file yang Banyak banget Otomatis Kopinya Akan lemot Nah kita akan lihat Stabilnya sampai mana Karena Kalau harddisk bener Ya bener aja bro Oh enggak itu karena file nya besar Karena ini Loh enggak Kalau sudah bagus Sudah bagus aja Aduh suka ya oke aja bro Nah sekarang saya coba dulu di Namanya Seagull Pro Nah ini Saya ngetes Kelihatan EOPS nya disitu Kelihatan Data transfer nya Untuk brand D Dulu yang pertama Itu bisa stabil Di 250MB Pertama-tama Wut Ciamik soro ini bro Terus habis itu Pada waktu Di 70% Dia langsung Ngedrop Ke 40MB Turun Sampai habis Stabil di 40MB Jadi habis Stabil di 200an Terus turun Di 70% Ini kan 100% 70% ini langsung turun Di 40MB Sampai habis Mungkin file nya banyak Mungkin file nya gede-gede Atau mungkin apa Tapi kalau harddisk bagus Ya bagus aja Ini seperti itu bro Ini nya turun di 70% Di 40MB Oke sekarang untuk brand C Kalau untuk brand C ini Saya cek disini Itu stabil sama Di 230MB Sama juga Ngefek nya Di 70% Itu dia turun Tapi turunnya itu Lebih parah daripada Brand D bro Dia turunnya sampai Di 30an Mega 30an Jadi 30 sampai 38 40 30 Nantinya seperti itu bro Jadi dia lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih rendah sedikit Daripada brand D Nah seperti ini Sekarang saya coba Di brand C Oh brand B Sorry Brand B nya ini stabil Di 230MB Waduh biasa Ngegas dulu pertama bro Ini udah Udah 2 kali kalah ini bro Ngegas dulu pertama Eh Jalan 30% Langsung drop Ke 50MB Sampai abis Nah dari sini Sudah paham ya Rate nya besar Kalau rate nya rendah Ya kayak gini Ini hasilnya bro Kalau bisa rate nya Itu yang tinggi bro Nah ini Ini brand B Sudah semua software Kalah semua nih Nah ini brand B 30% sudah drop KO Sudah TKO lah Seperti gitu Oke sekarang saya coba Brand A Semua software menang ini Apakah yang ini menang bro Nah 250 Oh lebih tinggi nih bro Start nya bro Camisoro Terus di 70% Ternyata juga sama Seperti brand D Sama brand C Sama-sama turun Kalau brand D Di 40MB Stabil Kalau brand C Di 30MB Kalau brand A Ini untungnya Stabilnya di 100MB 40 Langsung 160 180 80 90 Jadi saya ambil Tengah-tengahnya Ya di 100MB Berarti dari semua Test software tadi Brand A menang Ini semua adalah Brand rebranding Bukan brand Yang benar-benar Perusahaan besar Seperti WD Seagate Apa ya Cruxial Atau seperti Samsung Beda bro Ini semua brand rebranding Tapi kita harus memilih bro Murah Tapi kalau bisa Jangan murahan lah Setelah isi 20-30 Mending beli yang berkualitas Brand A ini Juara bro Jamisoro bro Sekarang tes di software terakhir Yaitu Hardisk Sentinel Jadi Hardisk Sentinel itu Biasanya dibuat ngecek Ini excellent apa Enggak Good Enggak Apa namanya Berapa jam pakai Berapa tahun pakai Panasnya berapa Tapi saya gak melihat itunya bro Saya akan melihat Dari 4 produk ini Kontrollernya memakai apa Dan chipsetnya memakai apa Karena Kontroller itu ada banyak Ada yang murah Ada yang bagus Chipset itu ada yang murah Juga ada yang bagus Nah seperti itu Itu yang saya lihat Pertama-tama dari Brand D dulu Nah brand D dulu Ini saya lihat Di Hardisk Sentinel Bentar bro Iklan dulu bro Teh pucuk Jamisoro Saya dibayar mahal Sama teh pucuk ini Suruh minum ini Di depan kamera Pertama-tama Kalau untuk Brand D Saya cek di Hardisk Sentinel Tidak ada apa-apa Jadi Ininya Apa namanya Kontrollernya Enggak diketahui Namanya apa Chipsetnya Enggak diketahui Namanya apa Jadi ini saya gak tahu Saya browsing-browsing Nah ini brand rebranding Jadi susah banget Kecuali dibuka Nah seperti itu Oke untuk brand C Itu sama Di hidden semua Nah seperti ini Nah dua ini Enggak ketahuan Sekarang kalau untuk brand B Yang sering kalah ini Brand B ini Sama juga bro Sama juga Jadi ini Satu dua tiga DCB Ini tidak diketahui Chipsetnya apa Kontrollernya apa Loh bro Tapi ada juga bro Samsung Dan di hidden Gini 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 Loh iya Tapi itu kan Kerjasamanya Chipsetnya Pasti chipset yang bagus-bagus Enggak mungkin Sekelas Samsung Western Digital Sikit Memakai chipset abal-abal Enggak mungkin Paling jelek Kyoxia Ini seperti gitu bro Oke ya Sekarang untuk brand A Saya lihat disini Door Ciamik Saurabro Ini brand jelas Ini memakai chipset Micron Dengan kontroller SMI Silikon Apa ya Itu lah intinya SMI itu kontroller Yang dipakai sama Intel Sama beberapa brand besar Adata pernah pakai Seri lamanya Memakai SMI Jadi kontroller itu Ada banyak Ada piston Ada SMI Ada Ada Reltek Banyak lah intinya Seperti gitu bro Kontroller itu Kontroller itu seperti Satpam Atau seperti Apa namanya Manager yang memerintahkan Untuk ke Lempar ke Prosesor Nah Dari chipset Nah chipsetnya ini Memakai Micron Siapa sih yang gak tau Micron Micron Hynik Kyoxia Toshiba Adata Apa lagi ya Macem-macem lah Pokoknya yang brand yang gede-gede Nah itu brand yang besar-besar Micron itu yang dipakai Sama Memori apa ya Krusial Balistik Nah itu JOS Memori mahal Pertama kali RGB keluar Itu Krusial Balistik Nah itu bro Setelah Aveksir Aveksir keluar Habis itu Krusial Balistik Mengeluarkan memori RGB Pertama kali di dunia Nah itu perusahaan Dari Micron bro Nah seperti gitu Micron sama Hynik Ini sama Sama-sama JOS Sama-sama Ciami Bagusan mana Sama menurut saya Micron Hynik Micron Hynik Itu sama bro Kontrollernya harus bagus Chipsnya bagus Kontrollernya kurang bagus Ya gak maksimal Ini chipnya bagus Kontrollernya SMI bro Boleh cek di Google SMI Itu seperti apa Pasti akan keluar Intel bro Karena pernah dipakai Sama Intel P600 Kalau gak salah Ini seperti gitu bro Brand A Menang semuanya Dan jelas Setelah saya lihat dosenya Ini brand baru Yang kan namanya Ventus Nah ini Karena kalau sudah ketahuan Gini saya berani Buka nama bro Tapi kalau Yang kala-kala ini Saya buka nama Nanti gak terima bro Saya pernah review Suatu barang Produk lokal Bukan seperti Asus Gigabit MSI Intel AMD Itu kalau di compare-compare Gak marah bro Tapi kalau brand-brand Yang abal-abal Dengan distributor Yang abal-abal Yang duitnya kecil Ya itu ya Begitu brandnya Dijilahkan gak terima Muara-muara Dikuumpulin Gwini Waduh Pokoknya Ribet lah Brand kayak kamu aja Yang punya Intinya kayak gitu loh Padahal Tinggal beli di luar negeri Impor 1 miliar Udah jadi distributor Ya kan Kayak seolah-olah Kamu yang paling besar Padahal Perudahan gede aja Dikomper gak ada masalah Tapi dia kalau ngomper Sering kurang ajar Itu dia Oke bro Ini adalah Ventus Kok jadi curhat saya ya Nah gitu Karena saya jadi gak netra Jadi Gara-gara itu Saya jadi gak netra Makanya sekarang Saya tutupin ini bro Biar gak marah Orang-orang bro Oke ya ini adalah Brand Ventus Pendatang baru Barangnya pernah saya review Di video sebelumnya Bersama Batosera PS3 Stick Ini barangnya Sticknya Ini katanya sih Bulan depan sudah masuk Di Indonesia Sudah bisa dibeli Tapi kalau SSD-nya Sudah beredar di Indonesia Mulai 3 hari lalu Didistribusikan Jadi masih belum merata Tinggal ditunggu aja Seminggu Atau sebulan Itu sudah merata Di seluruh Indonesia Ini SSD gak lapal-apal Dia jelas Bahannya dari Metal Nah ini bahannya Dari metal Brand A ini Metal itu adalah Transfer panas Paling baik Jadi tidak menimbulkan Apa ya Isolator Seperti plastik bro Nah seperti itu Ventus Force Gaming SSD Readnya di 550 Readnya di 500 Terbukti 523 Readnya di 508 Terbukti Sesuai lah intinya Hampir sesuai Di 2 juta jam MTBF Itu umurnya Terus abis itu SME controller With Micron TDP V9 Chip Jelas bro Memakai controller SME Dan memakai 3D V9 Micron Metal Outer case For the best Heat transfer Panas yang terbaik Jadi ada Produk itu Jangan beli SSD Yang dari Metal Nanti rusak Nanti konser Terbakar Saya pernah posting Di Instagram Saya marah-marah Bukan karena itu Karena Bisa membayangkan Casing itu dari Metal Mada bot Headsink-headsinknya Dari Metal VGA itu Headsinknya Metal Memory itu Headsinknya Metal Yang RGB Hampir semua Berbahan Metal Untuk mentransfer Panas Biar lebih baik Lah kalau SSD Metal ditanjepkan Langsung kebakar Itu kan konyol bro Oke lah Mendominasi Market Tapi jangan kayak gitu Itu sama aja Membodohi masyarakat Oke bro ya Seperti itu Jadi ini ada SSD Ventus Dengan garansi 5 tahun Nah Ini chipsetnya jelas Dari Micron Oke Yang DCB ini Enggak saya buka dulu Saya inggirkan Inggirkan Itu bahasa Jawa bro Ini adalah Ventus Gaming SSD Nah Sekarang saya akan Membahas Dalemnya Ventus ini Apa bro Dalemnya itu Seperti apa Uh Gak bisa berdiri ini Dalemnya seperti apa Dalemnya Seperti ini bro Bahannya Metal Nah ini bahannya Metal Ini bahannya juga Metal Nah Seperti gini bro Dan ini adalah PCB nya Dalemnya seperti ini Kecil ya Kecil banget bro Ini adalah TLC HLC PLC Sama segini ukurannya Tapi kalau SLG MLC agak gede-gede lah Nah seperti gitu bro Nanti saya jelaskan Dan menurut saya Ya ini sekarang Saya bilang jeleknya Saya gak mungkin bilang Barang itu bagus terus bro Harus ada jeleknya dong Nah Jeleknya disini Ini saya bingung Kalau untuk Metal Bagus Transfer panas paling baik Nyetrum Gak mungkin Gak mungkin Ya kan Nah ini Tapi Di dalam sini Chipsetnya ini Tidak ada Silikonnya Pastanya Atau Thermal pad Thermal padnya gak ada Seharusnya Dari sini ada thermal pad Panasnya di transfer ke Casing Seperti Memory Memory Kalau akan-akan buka Itu ada thermal padnya Thermal padnya nempel ke Metalnya Jadi panasnya bener-bener Ter-transfer Kalau ini Ditempel seperti ini Tidak ter-transfer panasnya Tapi berjalan sebentar Baru nempel ke casingnya Nguap Tapi intinya masih oke lah Karena dia bukan Bahan plastik Bahannya metal Panasnya Bisa lumayan terbuang Cuma dia gak nempel Masalahnya disitu bro Minusnya disini Oke ya bro Ini adalah Ventus Force Gaming SSD SSD sesuai dengan omongannya Jadi dia gak abal-abal Ngomong gaming Tapi ternyata gak gaming Ini adalah Dalamnya SSD bro Jadi dalamnya SSD itu Dulu SSD segini Sekarang jadi kecil Lama-lama akan jadi kecil lagi Karena dengan teknologi yang terbaru SSD itu terbagi menjadi Saya bilang paling gampang aja ya Biar gampang game mengerti ya bro ya Paling gampang itu adalah Controller Ini yang kecil ini controller Yang dua ini adalah NAND Flash Biasanya SSD yang bagus Itu ketambahan Satu lagi disini Yaitu D-RAM Charge Charge Jadi kalau Charge-nya tinggi AMD Infinity Charge Intel dengan Charge sekian Charge intinya bro ya Jadi kalau ada Charge-nya disini Memorinya itu bagus Seperti Samsung Yang Anu Terus Corsair Terus MSI Spatium Oh itu yang mahal-mahal Itu semua pakai Charge D-RAM semua bro Tapi kalau SSD Murah-murah ini Karena saya memang bahasnya yang murah Selalu tidak ada D-RAM Charge Pasti Saya jamin Tidak ada D-RAM Charge Untuk SSD Murah Karena mahal Nah seperti itu bro ya Ini controller Disini ada D-RAM Charge Disini ada Chipsetnya Chipset ini berisi Tentang data Gambar Video Tulis Read Write Rewrite Dan lain-lain Disini Dilemparlah ke controller Dari controller Baru dilemparlah ke PC Melalui SATA Sudah paham ya bro ya Jadi urutannya sini Lempel ke sini Baru ke sini Baru ke atas Oh ininya Cuma dua Kurang bagus Loh beda Itu namanya teknologi SLC MSC Dan lain-lain Nah oke Sekarang saya jelaskan Masalah controller dulu Controller itu adalah Suatu manager Atau Satpam Atau Apa ya Tukang merintah lah Intinya ya Untuk menghantarkan Ke prosesor Eh bro Aku butuh gambar Eh bro Aku butuh ini Ke chipset ya Ke nand flash Aku butuh ini Gini-gini Gini-gini Controller yang mengatur Makanya controller Kalau yang controller bagus Itu kerjanya juga bagus Ya kan Makanya tadi Dites semua bagus Karena controllernya bagus SMI bro Diberintahkan Eh oke Prosesor Udah siap nih datanya Oke Nah seperti gitu bro Nah sekarang masalah Di chipnya ini bro Nah chip itu Itu ada banyak Ada Geoxia Ada Toshiba Ada data Ada Macem-macem lah Ada ini Micron Ada Apa ya Tadi ya Hynik Ada Samsung Nah Banyak kan bro ya Nah itu-itu terbagi Menjadi Banyak bagian Ada namanya SLG Ada namanya MLC Ada namanya TLC Ada namanya HLC Dan ada namanya PLC Nah seperti gini bro Jadi ada 5 Cuma kalau 5 ini Saya jelaskan panjang 4 aja cukup bro Sampai ke HLC Apa sih itu Single Multi Triple Dan H Kuat Kuat Nah Single Double 3 4 SLG SLG itu adalah Teknologi lama Dengan kapasitas yang maksimal Di 256 sampai 512 Giga Zaman dulu Memakai teknologi SLG SLG itu SSD Yang mahal Yang stabil Yang transfer datanya Paling oke Tahan lamanya Paling lama Karena SLG itu Terbagi Menjadi Dual Layer Atau Dual Cellnya Bro Ya kan Jadi ya Satu cell Satu cell Satu bit Satu bit Nah itu disebut SLG Ya kan Terus kalau MLC Itu simpelnya Yang Cell pertama Dibagi Dua lagi Berisi Dua bit Per cell Ya kan Jadi Jadi satu Dibagi dua Menjadi Dua disini Nah Terus kalau TLC Itu Menjadi Banyak lagi Bro Dua tadi Dibagi dua lagi Bro Dengan Setiap cellnya Di tiga bit Ya kan Terus kalau HLC Itu dibagi lagi Lebih banyak Jadi sudah Empat Dibagi lagi Dua Jadi delapan Setiap cellnya Ada empat bit Satu bit Dua bit Tiga bit Empat bit SLG MLC TLC PLC Gampang Seperti gitu Aja bro Nah itu Apa maksudnya Paling Gampangnya Seperti gini Bro Saya punya rumah Dengan ukuran Tiga Kali Tiga Empat Kali Empat Paling Empat Kali Empat Di depan Ada Satpamnya Di dalam rumah Tersekat Menjadi Dua Bro Satu rumah Ruangan A Ruangan B Ruangan A Ada satu orang Ruangan B Ada satu orang Dijaga Dijaga Sama Satpam 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 ini Yang menginformasikan Keluar masuknya Ke rumah ini Misalkan ada paket Oke Eh bro Kamu dipanggil temen Oke keluar Eh ke Indomaret Keluar Eh bro Ada kiriman Masuk Satpam itu yang Kontrollernya Rumahnya yang dua ini Adalah Nenflashnya Bro Nenflashnya Satu Nenflash Isinya satu orang Satu Nenflash Isinya satu orang Berarti Rumah 4x4 Luas banget kan Karena cuma dibagi dua Bro Misalkan Eh bro carikan buku dong Oh di pojak sana loh Oke Eh bro carikan Anu dong Meja dong Meja di sebelah sini Kelihatan banget Jadi kita mencari Barang yang hilang Itu gampang banget Oh itu mejanya Oh itu kursinya Gampang banget Karena ruangannya Cuma terbagi dua Iya kan Dengan satu ruangan Satu orang enak Lihatnya enak Mau ngapa-ngapain Cepat Ngasih perintah cepat Bro cepat keluar Oh ya langsung Nah itu SLG Makanya mahal Cepat Tahan lama Awet dan lain-lain Mahal pokoknya intinya Terus yang kedua Wah ini gak cukup ini Kalau SLG ini Saya harus membuat SSD yang lebih murah Yang bisa dijangkau Dengan masyarakat Oke saya keluarkan Teknologi baru Yaitu MLC Jadi 4x4 Kan 2x2 2x2 Satu ruangan ini bro Dibagi lagi bro 1x1 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 Dibagi 4 Jadi 4x4 Terdiri dari 4 ruangan Dengan 2 bit Saya anggap 2 orang 1 ruangan Jadi ada 4 ruangan Dengan 1 ruangan 2 orang Capamnya tetap 1 bro Iya kan Nah sekarang perintahnya gini Bro tolong bro Carikan apa namanya Meja ku kemarin kemana Oh sebentar ya Tak panggil kan temen ku Yang di belakang sini Gimana tempatnya Oh ada-ada ini Ini Jadi masih ada jeda Tapi lebih murah Karena apa Chipnya ini Semakin di persimpel Jadi kita membuat 1 tera 2 tera 3 tera Itu gak terlalu Membutuhkan banyak chip Membutuhkan banyak Aliran data Dan lainnya Sehingga SSG itu panjang Cukup dengan SSG yang sangat kecil Sudah bisa Menampung Banyak data Dan banyak Kapasitas Ini seperti itu Perintahnya juga Semakin Cuma murah Speednya Ya kalah sama SLG Karena SLG Sekali panggil Langsung keluar Tapi kalau MLC Sekali panggil Manggil temennya dulu Di belakang Nah seperti gitu loh bro Itu MLC dibagi dua nih Sekarang gimana Kalau TLC TLC MLC itu adalah Produk yang sering Dipakai sama SSD NVMe Murah di seluruh dunia Bahkan brand besar Juga ada yang pakai MLC Ada yang juga yang pakai TLC Contoh Samsung Nanti aja Samsung KVO Itu nanti Pembahasan di KLC bro Nah seperti gitu bro Oke ya TLC sekarang Karena banyak brand yang pakai itu Ini TLC Itu TLC 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 Semua Saya jamin TLC Nah Satu ruangan tadi Isinya dua orang Bagi empat kamar Sekarang dibagi lagi bro Sudah empat ruangan Sekarang dijadikan Delapan ruangan Satu ruangan Isinya tiga orang Bayangkan Karena tiga bit Nah Otomatis Kalau saya mau butuhkan Bro Bukuku dimana Bentar Tanyakan temen belakang ya Temen belakang tanya Wih bentar Tanyakan temen belakang lagi Karena posisinya di belakang Oh ini bukunya ketahuan Oh iya Ini bukunya Kan ada jeda Karena terlalu jauh bro Iya kan Terlalu jauh Tapi kalau ngomong perintah Cepat Iya kan Bro kamu kesini ya Yang kamu kesini Kamu kesana Kamu kesini Kamu kesini Perintahnya banyak Bisa cepat bro Cek 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 Tapi tetap terhimpit Sama SATA controller yang maksimal Karena SATA controller ini Tidak seperti NVMe Yang seperti ini Direct ke prosesor Sekenceng-kencengnya SSD Tapi kalau sudah masuk ke SATA controller Waduh susah Tidak bisa maksimal Tapi kalau sudah langsung Direct ke PCI Seperti ini Ke prosesor Wih joss Mau perintah jutaan Mau perintah berapa juta Itu bisa langsung jalan Tapi kalau SATA Tetap antri Biarpun sudah dibagi-bagi Tetap antri bro Nah Seperti gitu bro Itu adalah teknologi GLC Terus Kurang murah lagi Saya harus bikin SSD 1 Tera Yang murah banget 1 juta Akhirnya keluarlah GLC GLC ini teknologi baru GLC Itu yang dipakai Samsung GVO Sama Samsung EVO Nah Sudah paham ya Jadi TLC itu Pembagian dari Eh GLC pembagian dari TLC Lebih banyak lagi Ruangannya lebih banyak orang lagi Satu ruangan Itu 4 orang sekarang Waduh lebih ribet lagi Perintahnya lebih banyak lagi Nyari data yang hilang juga Semakin susah bro Nah GLC tadi ini Ya kan Kalau Semakin murah Otomatis garansi itu akan Semakin pendek SLG Garansi akan semakin panjang Karena pasti cepat Pasti stabil Tahan lama Garansi pasti panjang Makanya memori SSD Yang merek SLG ini Yang bawahnya SLG Selalu mahal-mahal Dan garansinya panjang-panjang Kalau GLC pendek-pendek Bro Nah GLC itu dipakai sama Samsung GVO Garansinya 3 tahun Tapi kalau Samsung Evo 5 tahun Evo memakai MLC atau TLC GVO memakai GLC Karena murah Cost yang besar Dalam membuat SSD Dengan kapasitas yang besar Tapi kalau SLC Membuat kapasitas besar Dia harus menambah ruangan lagi Nah Seperti gitu loh bro Jadi GLC itu Teknologi terbaru Bahkan Micron ini Menciptakan 176 layer GLC Gila bayangkan Waduh itu tambah Pewara lagi Dia pecah-pecahnya Tambah parah lagi Makanya Instruksinya Sudah bukan Vertical NAND Flash VNAND Bukan 3D VNAND Jadi bukan vertikal Gini aja Tapi gini 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 Nah itu udah 3D VNAND Bukan vertikal aja bro Nah itu teknologi HLC Samsung HVO 3 tahun Samsung Evo 5 tahun Nah sudah paham ya SLG MLC TLC Dan HLC Itu gambaran paling gampangnya Seperti gitu bro Oke Nah terus Kalau Ventus ini Memakai TLC Tapi kenapa kok 5 tahun Karena Mungkin menurut saya Karena dia ini pede Sama kontrolernya Merk bagus Sama chipsetnya juga Merk bagus Padahal Kalau TLC Sama MLC Itu rata-rata Standarnya Di 3 tahun bro Kalau SLG Pasti 5 tahun Nah ini TLC Memakai 5 tahun Jadi Jami Soro ini bro Nah Seperti gitu Itu penjelasan singkat Dari Apa namanya Chipset tadi bro Oke Nah seperti gitu bro Jadi Kenapa NVMe ini Sama sistemnya Dengan SSD Karena SSD ini terbatas Di SATA controller Ruangannya Buangnya Perintahnya Buangnya Tapi Kena SATA controller Keluarnya juga Antri Akhirnya Diciptakan NVMe Biar gak Antri Karena dia langsung Direct ke PCI Ini sama Lebih enak lagi bro Kalau SSD Ketutup nih Kita gak ngerti Dalemnya Tapi kalau NVMe Jelas banget Ini contohnya Merk brand besar ya Kelihatan banget Ini SATA controller Eh ini Kontrollernya Ini diramnya Dan ini adalah NAND flashnya Ini kosong Karena ini Kapasitasnya kecil Kalau semakin besar Kapasitasnya NAND flashnya Kan semakin bertambah Ini bisa dikecilkan Bisa dipanjangkan Lebih gampang kelihatannya Oh ada di RAM charge nya nih Aman ini Dibeli aja Tapi kalau SSD Gak tau ini Harus bener-bener Yakin ini ada Jipsetnya apa Kontrollernya apa ya Nanti ini awetnya gimana ya Nah itu loh Jeleknya SSD Makanya orang-orang Lebih suka di NVMe Tapi kalau Akan-akan pengen Ngerakit murah-murah Akan-akan bisa menggunakan SSD Ventus Ini rekomendasi dari saya Jadi Biar performanya Gak nanggung lah Sisi 20-30 Tapi kalau performanya Nge-effect kayak gini ya Mending ngeluarin 20-30 Kan gak nge-effect bro Nah seperti itu Boleh cek di Tokopedia Sopi, Lazada, Blibli, dan lain-lain Barang kalian ada promo Selagi barang ini Masih hangat-hangatnya Masih oke-oke-nya Jadi masih harganya Masih bagus Saya Dari Kristian Di Gaskon Channel Salam teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya